Halo semua, balik lagi di channel Zihome. Jadi pada video sebelumnya, sekitar 2 tahun yang lalu, saya telah membaikkan tutorial mengubah background pada WhatsApp resmi ataupun WhatsApp Ori, dan viewernya juga lumayan banyak, sehingga ada lumayan banyak juga yang berkomentar seperti ini. Yep, memang cara di video tersebut agak ribet, karena background WhatsApp-nya harus diganti secara manual tiap kali kita membuka WhatsApp. So, di video kali ini saya akan memberikan tutorial terbaru, cara mengubah background WhatsApp pakai foto sendiri, tanpa ribet, tanpa aplikasi tambahan, dan tentunya bukan WhatsApp GB. So, yep, langsung aja kita masuk ke videonya, let's go! Oke, so, untuk mengubah background WhatsApp menjadi foto sendiri, kalian hanya perlu menindih WhatsApp kalian dengan forward WhatsApp. So, langkah pertamanya silahkan kalian buka WhatsApp kalian, masuk ke menu setelan, lalu chat, lalu cadangan chat, dan tap cadangkan chat. Jika sudah selesai, silahkan keluar dari WhatsApp kalian, dan langkah selanjutnya kita akan menindih WhatsApp ini, agar background-nya nanti bisa diubah. So, WhatsApp-nya ini kita hapus sementara. Jika sudah, lalu download WhatsApp yang sudah sesediakan di kolom komentar. Install WhatsApp tersebut, lalu login seperti biasa. Nah, perlu kalian ketahui bahwa yang saya baikan di sini bukan WhatsApp GB, melainkan hanya forward WhatsApp. Jadi, WhatsApp ini punya base yang sama seperti WhatsApp Ori atau WhatsApp Rizmi dari Playstore, sehingga kalian juga bisa membukanya melalui Playstore seperti ini. Jadi, saya jamin WhatsApp ini aman untuk digunakan, karena saya sendiri juga sudah memakai WhatsApp ini selama bertahun-tahun. Nah, nanti untuk tampilan awal WhatsApp-nya kurang lebih seperti ini. Di sini juga ada beberapa fitur tambahan, seperti mode pesawat, mode gelap, beserta chat group terpisah. Nah, jika misalnya kalian ingin menghilangkan fitur tersebut, kalian bisa masuk ke forward mode, lalu pilih lar beranda, lalu header, dan di sini kalian tinggal matikan pada obrolan group terpisah, tampilkan mode cahaya malam, dan tampilkan mode pesawat. Nanti tampilan WhatsApp kalian otomatis akan kembali seperti tampilan pada WhatsApp Ori-nya. Dan untuk cara mengganti background-nya ini, kalian bisa masuk ke forward mode, lalu umum, lalu warna, tap latar belakang, lalu pilih foto, dan tinggal pilih foto yang ingin kalian jadikan sebagai background WhatsApp. Tap setel, dan kalian bisa kembali ke beranda WhatsApp, maka otomatis tampilan background pada WhatsApp kalian akan berubah menjadi gambar yang kalian pilih. Nah, lalu jika ada yang bertanya, Bang, bagaimana cara mengembalikan background-nya ke background semulanya? Nah, untuk cara mengembalikan background-nya, kalian bisa masuk ke menu yang tadi, tap latar belakang, lalu di sini pilih warna solid, dan kalian bisa tap default jika ingin mengembalikan background-nya ke background semula. Yap, sekarang sudah kembali ke background semula. Oke, sekarang saya mau switch lagi ke background yang tadi. Nah, seperti itulah cara mengembalikan background pada WhatsApp pakai foto sendiri. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Berikan dukungan kalian dengan cara tep tombol terima kasih. Serta pastiin juga udah subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan update video menerik terbaru dari kami. Saya Z, pamit undur diri. See you on the next video. Sampai jumpa di video.